Ratusan pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah menyemarakan lomba kaligrafi tingkat nasional di kampus sebuah universitas di Sleman, Yogyakarta. Mereka beraduk kreativitas membuat kaligrafi huruf Arab dengan warna harmonis nan indah. Kegiatan lomba kaligrafi tingkat nasional ini dilaksanakan di auditorium Abdul Kahar Muzagir, Kampus Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Ratusan peserta lomba kaligrafi bertajuk UII Ramadan Fair 2024 ini tampak serius dan fokus beradu kemampuan menulis indah ayat-ayat Al-Quran di atas media lukis kanvas. Mereka menggoreskan tinta dan pena berbentuk huruf-huruf Arab dan mewarnai ruang di antara huruf hijaya tersebut dengan warna yang indah. Tulisan seni kaligrafi yang dibuat peserta kebanyakan dikutip dari ayat-ayat Al-Quran, kalimat toibah, hadis, atau asma husna. Gelaran lomba kaligrafi dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan ini diikuti lebih dari 100 orang peserta. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Pada ajang lomba kaligrafi ini, ada sejumlah kompetensi yang harus dikuasai peserta yakni huruf, warna, ornamen, dan unsur keseni rupaan atau keindahan. Untuk membuat seni kaligrafi ini, peserta harus jeli dalam menekankan kebenaran dan keindahan tulisan menurut kaedah kot yang berlaku. Ini kegiatan yang rutin setiap tahun kami lakukan, membawa kaligrafi tingkat SMA dan terjerajat, serta tingkat berkurung tinggi dan terjerajat. Alhamdulillah pesertanya lumayan banyak dari berbagai provinsi di Indonesia, Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Kita berharap ini menjadi semacam wahana untuk semakin mencintai kaligrafi dan juga mengembangkan kaligrafi di Indonesia. Seperti yang saya sampaikan tadi, kaligrafi ini punya banyak fungsi, lainnya estetis, keindahan, juga fungsi simbolis. Ada pesan-pesan yang disampaikan di sana, di sana ada harmoni visual, ada kombinasi, ada ornament yang dipadukan, dan semuanya itu kita harapkan. Ada kombinasi yang indah antara estetika dan juga pesan-pesan spiritual. Dalam hal ini, tampil sebagai juara pertama kategori pelajar putri SMA, SMK, MA, yakni Mumtahanah Najiyah dari Madrasah Aliyah Muhammadiyah I Karangasem Pacitan. Sedangkan peringkat pertama kategori pelajar putra diraih Arizi Akbar dari PT PM Alhuda Cawan. Sementara juara pertama kategori mahasiswa putri diraih Arina Husnayani dari UGM Yogyakarta. Sedangkan di kategori mahasiswa putra yang meraih peringkat pertama adalah Purnomo Setiawan dari Kampus Isi Surakarta. Dari Sleman, Herutri Joko, INews, melaporkan.